Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya dia di galeri senapan angin Oke untuk kali ini saya akan membahas untuk perbedaan senapan angin Dan sebelum saya mengurus untuk spek-speknya Saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu ini Gimana nih kabarnya Saya doakan baik-baik saja Saya selalu dirancarkan resikinya Dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Intinya kalian lancar terus Biar kalian bisa membeli senapan angin Yang ada di galeri senapan angin Oke untuk kalian jika penasaran Penasaran dengan perbedaannya Dan juga spek-sepeknya Tonton video ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke kita langsung saja mulai membahas untuk Spek-spek senapan angin ini ya Ini ada senapan angin Mahameru Kita bahas dari ujung depannya dulu ya Kita bahas dari larasnya dulu Untuk larasnya ini Larasnya ini menggunakan laras H2S ya Dan untuk larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong Yang ordinya itu 19 Dan untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 cm Ordinya 14 Dan untuk di ujung laras ini Duk ujung laras ini ada penutup laras ya Dan penutup laras itu bisa kalian ganti Menggunakan peredam Intinya kalau kalian suka subsnya Pilih kalian bisa banget Ganti menggunakan peredam Untuk bagian tabung Tabungnya ini menggunakan Tabung Venom 500 cm ya Dan untuk diantara laras dengan tabung Itu pastinya sudah dilengkapi dengan Cincin laras disini Sudah ada satu cincin laras Yang fungsinya itu sebagai memperkuat Antara laras dengan tabung Sehingga laras dengan tabungnya Itu tidak mudah goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya akan tepat sasaran Semisal kalau disini tidak ada cincin laras Itu pastinya laras dan tabungnya Akan goyang-goyang Dan tidak akan aman Kalau kalian gunakan untuk berburu ya Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras Agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang Dan untuk kalian kalau ingin melihat Kapasitas angin Itu pastinya ada di manometer ya Untuk manometernya ada di bawah sini Dan untuk kapasitas anginnya Itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi Jangan sampai dienolkan ya Biasa napan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan untuk tabungnya tidak mudah bocor Intinya disetarakan aja Jangan sampai dienolkan atau dilebihkan Dan untuk bagian pengisian angin Untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini ya Untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini kupler Dan untuk pompanya itu menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP Kalian bisa pompanya dengan pompa compressor gitu ya Kita lanjut bahas untuk kebagian chamber Untuk chambernya ini menggunakan chamber Dural seri 7 full CNC Disini sudah menggunakan seri 7 Pastinya sudah full CNC ya Dan untuk pengisian puru Pengisiannya itu ada di tengah-tengahnya chamber sini Ini intinya di setiap pengisian puru Itu pastinya ada di tengah-tengah chamber Dan untuk pengisiannya itu bisa kalian isi dengan magazine Juga bisa kalian isi dengan single suit Intinya ada dua pengisiannya Kalau kalian isi itu sesuai selera kalian Untuk bagian tarikan Tarikannya ada di sebelah sini Ada di sebelahnya chamber Dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Bukan lagi menggunakan tarikan derila Karena sudah menggunakan tarikan seat lever Dan untuk di bagian bawah sini itu ada trigger Untuk triggernya ini menggunakan trigger mag Untuk di atas trigger itu pastinya sudah dilengkapi dengan safety trigger Atau pengaman picu Yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini Agar tidak dipakai sembarang orang atau dipakai anak-anak Intinya bahaya banget ya kalau senapan angin ini dipakai anak-anak Intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memecat pengaman picu Atau safety trigger-nya Untuk bagian start power Start powernya ada di dalamnya sini ya Karena ini itu bisa dilipat dan kalian bisa lihat Untuk start powernya ada di sebelahnya sini Dan untuk start power itu bisa kalian putar ke kiri Untuk small game dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk buruan besar Kalau yang small game itu untuk buruan kecil Untuk bagian power Powernya ini bisa dimaju dan mundurkan Yaitu bisa diatur untuk sesuai selera kalian Dan di belakang popor itu pastinya sudah dilengkapi dengan sandan bau Intinya sandaran bau itu apa namanya Empuk banget karena penguatannya itu dari karet mentahing Intinya sehingga itu lebih nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersandaran di bau kalian Oke tadi saya sudah membahas untuk spek-spek senapan angin ini Sekarang kita lanjut untuk kesenapan angin yang berikutnya ya Oke kita lanjut untuk bahas untuk kesenapan yang kedua ya Kita bahas untuk spek-speknya Untuk senapan angin ini laras ini menggunakan laras baja simples Untuk larasnya sudah dilengkapi dengan serombong yang OD-nya 19 Untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 cm OD-nya 14 Untuk di ujur laras ini pastinya ada penuh untuk paras ya Karena di setiap ujur laras itu pastinya sudah dilengkapi dengan penuh untuk paras Yang fungsinya itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian untuk ganti menggunakan paredam Intinya kalau kalian suka siap-siap Jangan bisa banget ganti menggunakan paredam Untuk bagian tabung Tabungnya ini menggunakan tabung venom 500 cm Tidak menggunakan tabung GSM Tapi menggunakan tabung venom Untuk di antara laras dengan tabung Itu pastinya sudah dilengkapi dengan satu cincin laras Di sini sudah ada satu cincin laras Yang fungsinya itu sebagai memperkuat antara laras dengan tabung Sehingga laras dengan tabungnya itu tidak mudah goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya tepat sasaran Untuk bagian pengisian angin Untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini Untuk pengisian angin ini menggunakan mini kuplor Dan untuk pompanya itu menggunakan pompa PCP Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer Untuk manometer ada dikebalikan dari pengisian angin Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya jangan sampai dienalkan Kalau anginnya sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi ya Biar senapan angin kalian itu pasti tetap awet Dan untuk tabungnya tidak mudah bocor Ya untuk cabernya ini menyebutkan chamber dual seri 6 full CRC ya Tapi untuk pengisian perlu ada di tengahnya chamber Dan untuk pengisian perlu itu bisa kalian isi dengan magazine Juga bisa kalian isi dengan single suit Intinya pengisiannya ada 2 pengisian Dan kalau kalian isi itu sesuai selera kalian Kalian bisa isi dengan magazine Bisa juga kalian isi dengan single suit Untuk bagian tarikan Tarikannya itu ada di sebelah sini Dan untuk tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever Sehingga itu lebih ringan banget Dan pastinya enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu Karena sudah menggunakan tarikan seat lever Untuk di belakang chamber itu ada stand power Yang stand powernya ini bisa kalian putar ke kiri Untuk small game dan juga ke kanan big game Atau yang small game itu untuk yang buruan kecil Kalau yang big game itu untuk buruan besar Intinya kalau kalian menggunakan stand power itu Jangan sampai kebalik untuk yang big game yang besar Untuk yang small game itu yang kecil Untuk di bagian bawah sini itu ada trigger ya Untuk triggernya ini menggunakan trigger max Dan untuk setelah panjang Ada 2 trigger ada trigger classic dan ada juga trigger max Oke kita bahas untuk kebagian popor ya Untuk popornya ini menggunakan popor classic terbuat dari bahan kayu mauni Sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah Untuk di atas popor ini sudah dilengkapi dengan setelan pipih Yang bisa dinaik turunkan sesuai selera kalian Intinya bisa diatur untuk sesuai selera kalian Yang bisa dinaikkan dan juga bisa diturunkan Dan di belakang popor itu pastinya sudah dilengkapi Dengan sandaran bau yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget Saat kalian gunakan untuk berburu Oke selanjutnya saya akan membahas Untuk perbedaan dari 2 senapan angin ya Untuk perbedaannya itu ada di mana-mana Ya untuk perbedaannya itu ada di larasnya Untuk larasnya yang atas ini itu larasnya Menggunakan laras BJC plus Dan untuk yang bawah itu menggunakan laras H2S Dan untuk perbedaan yang kedua itu ada di popornya Untuk popornya ini menggunakan popor classic Kalau yang bawah menggunakan popor maju mundur Dan untuk perbedaan yang ketiga itu ada di cembernya Untuk cembernya ini menggunakan cember 6 Tapi sudah full CNC Kalau yang bawah sudah menggunakan cember dual seri 7 Sudah full CNC juga Dan sekarang saya akan membahas untuk harga senapan angin Untuk harga senapan angin ini Yang atas itu harganya cuma Rp 4.200.000 saja Kalau yang bawah harganya cuma Rp 5.500.000 saja Dan itu sudah termasuk harga promo dan sudah free ongkir Di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan juga Papua Dan untuk cara pembayarannya itu ada dua cara Ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat Untuk cara COD itu pastinya gampang banget Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar Rp 100.000 saja Untuk tanda jadi gas seriusan Anda Dan untuk cara-cara suara kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit apa namanya Kita bahas untuk perbedaannya Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Untuk ketik dan saran tulis di kolom komentar Saya dia pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh